Kita awal informasi pagi hari ini pemirsa lima rumah di Kota Medan, Sumatera Utara, Ludes, di Lahab, Sijago Merah. Asal api diyakini dari salah satu rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan solar hasil curian dari pipa pertamina. Begitulah teriakan warga meminta tanggung jawab pencuri minyak yang menyebabkan rumah-rumah terbakar. Total lima unit rumah semi-permanen di kawasan pinggi rel kereta di lingkungan tujuh Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan, Belawan Kota Medan, Ludes, terbakar. Kebakaran ini dipicu karena satu bangunan yang digunakan mengolah minyak jenis solar curian dari pertamina mengeluarkan percikan api. Pelaku pencuri minyak salah dalam melakukan pemisahan minyak solar dan memicu kebakaran. Diam, 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 diam. Warga kesal rumahnya ikut terbakar padahal sudah berulang kali menegur pelaku yang melakukan pencurian minyak karena berbahaya. Tadi pagi sudah mencuri minyak. Selamat mencuri minyak lagi. Anak sama bapak sama. Anak jono, tulang mulut. Tulang mulut bapaknya. Anak jono. Pernah rumahnya buku-buku cerita, pilih sama rumahku. Tembakar akhirnya kan. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini, namun seluruh korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 350 juta rupiah. Warga berharap petugas kepolisian, pemerintah, dan pihak Pertamina serius menangani kasus pencurian minyak ini karena sangat membahayakan masyarakat. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainews melaporkan.